Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Ano D4 Otomotif Nah Mitsubishi Xpander Black Edition Black Edition Atau edisi warna hitam ya Tapi bukan Black Edition Rock Popo's Gate yang ada selama ini Ini adalah Mitsubishi Xpander Tiga jenis Mitsubishi Xpander yang warna hitam Ada yang GLS Ada yang Exit, ada yang Sport Ada juga Ultimate Tapi ya kita bahas yang tiga ini dulu Nah kita bandingkan Untuk supaya kalian dapat informasi kalian akan beli yang mana Nah pertama kita bandingkan dari sisi harga dulu Sebelum nanti kita bandingkan dari sisi detailnya Untuk yang Xpander GLS yang warna hitam Ya untuk yang warna hitam ya Nanti kita lihat dalamnya metric atau enggak Untuk yang manual itu yang warna hitam Harga Makassar tapi Bosu harga Makassar Tapi harga seluruh selatan lah intinya Kurang lebih Tapi kalau kalian di daerah seluruh wilayah Indonesia Timur Dan termasuk Jakarta Kalau ada yang butuh informasi bisa hubungi kontak kita di deskripsi juga Jadi tenang Sabar Enggak cuma di Makassar di sini mobil Ada banyak dan area pemasaran kita luas Nah untuk yang GLS Manual itu diangka 254 juta Yang kayak ginian yang manual Untuk yang Matic diangka 263 juta Untuk yang GLS ini Lampunya masih pakai wohlan biasa Untuk yang Exit 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 yang manual itu angkanya 268 juta Dan untuk yang Matic itu diangka 276 juta Untuk yang Exit begini Nah yang Matic ya Yang Matic tadi segitu 276 juta yang Matic Nah yang Sport Ini yang Sport Nah terus disitu ada yang Ultimate Tapi yang warnanya warna lain Nah terus yang Sport ini Sport itu untuk manual Harganya diangka 268 juta 600 Sorry ya 800 sorry 268 juta 800 Kalau yang Sport Automatic Itu diangka 299 juta Nah ini jarak harganya ya kurang lebih beda-beda 10 jutaan jintinya Kalau kita lihat ya Kurang lebih 10 jutaan jarak diantara Ketiga mobil ini untuk masing-masing Jenis transmisi Nah sekarang Kira-kira Cocok yang mana dari sisi harga Tadi kita udah sebutkan harganya Sekarang kita lihat perbandingannya Kita mulai dari yang GLS dulu nih Karena ini yang paling beda untuk depannya Bedanya sebenarnya Cuman di sisi lampunya Yang ini masih pake lampu bohlam biasa Tapi modelnya sudah model T-shape Yang ini sudah pake projector Sama seperti yang ada di Exit Jadi ini sama seperti yang ada di Exit Bedanya sorry Di Sport Ini Exit Itu Sport Nah untuk yang Sport bedanya Untuk front under garnish-nya Atau bumper depannya yang ada disini Dia warnanya beda Agak-agak dark chrome kayak gitu ya Kurang lebih Kurang lebih Jadi itu warnanya beda Warnanya kayak gini dia yang Sport Nah kalau yang Exit dengan yang GLS Dia warna hitam Hitam Tapi Sama-sama menggunakan bohlam untuk fog lampnya Atau lampu kabutnya sama-sama pake bohlam biasa Belum pake yang LED kayak yang ada di Expander Cross Itu bedanya Nah terus untuk velg Sama persis model velgnya dengan ukurannya Velgnya termasuk yang apa Sport Velgnya yang ini Pake velg singleton Atau satu warna Yang Tipe paling murah juga Velgnya tipe yang satu warna Ukurannya sama Termasuk bannya sama-sama pake dunlop Ukurannya Yang ini Satu Berapa nih 1.95 Per-55 ring 16 Yang ini juga Sama 1.95 Per-55 Eh per-65 Sorry Per-65 Ring 16 Bukan per-55 Sama persis ukuran bannya Sistem pengeremannya juga sama Suspensinya juga Kurang lebih sama Jadi kenyamanannya Dari sisi kaki-kaki Sama bos Untuk ini mobil Terus sama Garis bodinya Atau list bodinya samping nih Sama-sama pake yang warna hitam Kecuali yang Sport Sport dia pake yang warna Sama seperti yang ada di bagian depannya sini Nih Ini bedanya Nah ini ukurannya Velg Dan Bentuk dan ukurannya sama Antara yang Sport Exit Dengan yang GLS Sama persis Ketinggiannya juga sama persis Untuk ketiga mobil ini Nah dari depan Itu di bedanya Antara yang Ini Nah ini Kalau kita lihat Lampu sen disini Positioning lamp Sama disini Lampu sen juga Dengan positioning lamp Positioning lamp Sama Untuk garis Dynamic silnya juga sama Ini agak kotor Ya kita lagi di gudang bos Tapi sebelum diserah terima Kan pasti bersihkan dulu lah Cuman karena ini lagi di gudang Jadi masih agak kotor Nah untuk Wipernya Sama Nih Wipernya sama Antara Exit Sorry GLS Exit dengan yang Sport itu sama Sama bos Nah terus Spionnya Sama Spionnya Ini juga sama Sekalipun ini tipe paling murah Itu spion yang tidak ditaruh disini Jadi ada mijok disini Supaya kelihatan jauh Di bagian belakang Kalau mobil ini mau belok Ini kan muncul keluar Jadi kelihatan dari belakang Garis jendelanya Ini sama-sama menggunakan Garis jendela warna hitam Yang sport Pakai garis jendela yang warna Krom Itu Warna krom Nah itu Terus Apalagi Kacanya depannya Pasti sama Nggak mungkin beda Di bawah tadi Udah kita jelaskan Termasuk di bagian Belakang sini Sama-sama pakai rem tromol semua Untuk semua varian Rem tromol Cuman ini rem tromolnya Dia dibikin mengkilap Catnya Kalau ini Agak buran Nah itu Terus Suspensinya juga sama Suspensinya sama Nah itu suspensinya Jadi empuknya juga sama bos Nah jadi begitu ya Empuknya sama Sama-sama pakai kaca film ICU Ini juga sama Kaca filmnya ICU Sama Nah itu dia Sebentar dalamnya Saya kasih lihat Nah di bagian belakang Juga sama pakai T-shape Ini paling murah Ini juga sudah pakai LED T-shape Mewah Ada emblem GLS-nya Jadi ini belakangnya sama Kecuali logonya itu Ini juga sama Di sini tulisannya exit Bentuk lampu belakangnya sama Ini juga sama Kecuali bempernya Nah kecuali bempernya Nah kurangnya yang GLS adalah Dia tidak pakai sensor parkir Kayak yang ada di exit Exit sudah pakai sensor parkir Yang di GLS belum pakai sensor parkir Exit belum ada kamera mundurnya Si sport sudah ada kamera mundurnya Nah ini Dan si GLS Tidak ada sensor parkir plus Tidak ada kamera mundur Jadi ya Ya Asli namanya orang yang pakai GLS Ini yang skillnya bagus Kalau dia mundur Tidak mentok Terus Exit sama GLS Exit sama GLS Tidak ada ready fogger Yang itu ada ready foggernya Jadi kalau berkabut di belakang Tinggal pencet tombol Di foggernya Itu Sharpen antena untuk yang sport Exit Yang GLS Masih pakai antena batang Untuk sisi belakangnya Nah untuk area bagasi Sama semua Tidak ada bedanya Untuk area bagasinya Itu sama semua Dan ini pakai tombol mie juga Bukan mie yang tuas Jadi dia pakai tombol Tempat penyimpanan bagasinya Itu sama persis Nah Tidak ada bedanya Untuk semua expander Malah tidak ada bedanya Untuk tempat penyimpanan bagasinya Nah ini Kita lihat Baris keduanya dulu Kita bandingkan antara yang Exit dulu Kita lihat yang Exit Exit Dia pakai bahan fabric Tapi dia materialnya Sudah yang Lumayan mewah Ini lembut Modelnya motif diamond Atau motif berlian Begitu ya Tiga berlian Nah ini motifnya Empuk Tidak pakai kulit Pakai fabric Dan ini konfigurasi jognya Itu sama semua Untuk mobil ini Sebelah kiri 40% Pelipatannya Sebelah kanan 60% Dan ada Cup holdernya Di bagian belakang sini Dan ini one touch juga Atau satu kali tombol Untuk Membuka akses Menuju ke jog yang paling belakang Nah itu Sama persis Jadi itu ya Interior bagian dalamnya Semua hitam Bagian bawah Bagian atasnya abu-abu Sama semua Termasuk untuk AC nya Itu sama Tombol-tombol AC nya sama Di situ ada tempat buat charging nya Ada taruh botol nya Di sebelah kiri Tidak ada Charger Cuma ada taruh botol Nah ini Nah begitu ya Sekarang Oh untuk pintunya juga sama Ini Sama Masih pakai trim pintu Expander yang lama Belum piang edisi terbaru Di GLS juga kayak gitu Pakai trim pintu yang lama Belum yang terbaru Tapi dia di bagian bawah sini Tidak ada motif diamond nya Dan ini masih lebih empuk Dan masih lebih enak Dan masih lebih lembut Si exit Ketimbang yang ini Ya maklum ini Yang paling murah Memang buat shoot Jadi kayak gitu Nah ini sama Untuk pengaturan AC nya Dan lain-lainnya itu sama Nah Sekarang Baris kedua Antara Exit dengan yang Sport Nah yang sport itu Nah ini garis indelanya Saja dia sudah pakai yang Chrome Nah untuk yang sport Di dalamnya Itu sudah pakai Kita pelan-pelan ya Jangan sampai mentok Keras di bagian sebelah kiri Di dalamnya dia sudah pakai Trim pintu yang terbaru Di sini juga kulit mie Ada jahitan-jahitan aslinya Kulitnya warna agak coklat Sandarannya juga kulit Dengan jahitan asli Dan joknya Sama aja dengan yang ada di exit Sebenarnya ini joknya Motifnya motif diamond Pelipatannya juga sama Sama persis Dan untuk AC nya juga sama Semua konfigurasinya sama Untuk yang Bagian baris keduanya Kecuali yang ini Di sini dia sudah pakai kulit Trim terbaru juga Nah itu dia Terus Yang ini Bagian depannya Ini pakai tombol ya Itu juga bedanya Ini pakai tombol yang exit Dengan GLS belum pakai tombol Karena dia belum pakai Smart gigilas Kalau ini sudah pakai Smart gigilas Dengan trim pintu Yang bagian dalamnya Kayak gini Dia pakai yang edisi terbaru juga Ini Edisi terbaru Dan pakai material kulit Dashboardnya kalau kita lihat Dia pakai dashboard terbaru juga Dan memang kelihatan Lebih mewah Memang kelihatan Lebih Futuristis Dan kelihatan Lebih modern lah Intinya Kulit dengan jahitan asli Bagian atas ini Alala karbon Di bawah Kulit lagi empuk Nah ini Enak sekali dilihat Untuk dashboardnya Apalagi untuk konsol tengahnya Kayak kokpit pesawat Memang ini mobil Perpaduan warna juga luar biadab Warna silver Warna hitam Dengan warna Alala krum dikit Nah itu Ini transmisi otomatik Yang ini Ini sama Oh sorry Beda ya Yang ini Trim pintunya masih pakai trim pintu expander yang lama Jadi dari dalam masih rasa expander lama Dashboardnya juga dari dalam Masih rasa expander lama Kecuali bagian luarnya saja Dan ini sudah pakai Audio switch Stirnya belum yang dibalut kulit bos Masih pakai stir lama Kuncinya masih pakai kunci yang Biasa Belum piang start dan stop Engine button Mengaturan spion bisa diatur disini Semua ada Engine idle nya Jadi pada saat Nge-rem kita di lampu merah Atau berhenti total Mesinnya akan mati Dan pada saat kita lepas rem Mesinnya menyala Ada stabilitas kontrolnya juga Dan joknya sudah bisa diatur Untuk naik turun Yang sport juga Bisa diatur untuk naik turun Nah ini Auto Power window Untuk sisi driver yang lain Sudah Electric power window Ada lock unlock door nya Lock unlock window nya Dan ada buat tuas Buka tutup pintunya Nah Ini transmisinya manual Yang manual ini bos Lima percepatan AC nya masih Pakai AC yang model putar Kayak gitu Head unit nya Masih pakai head unit yang lama Nah Kalau si sport Dia sudah pakai AC yang Digital itu Tapi Digital bos AC nya lebih modern kelihatannya Dengan dial manual ya Jadi Tidak menghilangkan fokus kita Pada saat kita ingin menghadap Ke jalan Sambil kita mengobudi Bisa diatur kebutuhan AC setak Terus bagaimana Tawa dengan Yang paling murah Yang paling murah itu Yang ini Ini yang paling murah Dalamnya Ini yang metric ya Paling murah Untuk custom metric Ini masih menggunakan Trim pintu Expander yang lama Jadi sama dengan yang exit Ini rasa Expander lama Dalamnya Masih rasa expander lama Tidak ada bedanya Kurang lebih dengan yang metric Eh sorry Yang exit yang ini Kecuali Untuk dashboard nya sama persis AC nya sama Transmisinya Ya cuman beda karena manual Dengan metric yang tadi kita tunjukkan Manual dimming Untuk sebelum tengahnya Dan ini Stirlingnya bisa diatur Untuk naik turun Maju mundurnya juga Kalau tidak salah Kita coba Bisa naik turun Bisa maju mundur Bahkan untuk custom Paling murah Kunjiannya masih manual Begini Belum yang smart key Pengaturan spion kiri kanan Bedanya Ini masih dilipat manual Spion nya Kalau ini sudah Bisa dilipat elektrik Nah Sama ada Idle Start and stop Engine nya pada saat berhenti Ada stability control nya Sekalipun ini Kasa paling murah Tetap ada stability control nya Bedanya Disini tidak ada Pengaturan ketinggian Kursinya Jadi ya Tidak bisa ditinggi-tinggikan Kursinya Nah Maju mundurnya bisa Untuk Kerebahannya juga bisa Nah Itu bos Disini sudah pakai Electric power window CC driver sama Sudah auto Ada lock unlock door nya Dengan window nya Nah Head unit nya Masih pakai head unit Yang lama AC nya juga Pengaturannya masih Kurang lebih masih pakai Yang lama Cuma dibuat warna hitam Jadi lebih Kelihatan fresh Nah ini Sandaran tangannya Belum ada Yang ini sudah Dakar holdernya juga Masih menggunakan Mechanical parking brake Nah Sama seperti yang ada Di exit Exit juga Itu sandaran tangannya Belum ada Kecuali yang sport Yang sport setahu saya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Yang sport itu Sandaran tangannya Sudah Ada Seingat saya Kita buktikan Nah itu Sudah ada sandaran tangan Dan ada buat charge Yang di bagian belakang Jadi yang di belakang Bisa charge Charging handphone nya bos Nah itu perbedaan Antara Mitsubishi Expander Black Edition Yang sport Yang exit Dengan yang GLS Kalian pilih mana Tergantung kalian Karena kalian yang punya duitnya Dan kalian yang Pilih mobilnya Sesuai dengan kebutuhan Nah itu bos Mohon maaf Kalau ada yang salah Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh